Perang terhadap miras oplosan terus dilakukan oleh jajaran kepolisian di Cirebon, Jawa Barat. Polisi merazia 1.500 miras oplosan di wilayah hukum Polresta, Cirebon. Barang bukti 1.500 miras oplosan ini merupakan hasil dari razia intensif yang dilakukan di jajaran Polresta, Cirebon. Kapolresta, Cirebon, AKBP Roland Ronaldi mengatakan razia ini dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat peredaran minuman keras di kota Cirebon. Dari hasil razia didapat sejumlah miras oplosan yang berbahaya. Kita melakukan sentak di masing-masing polsek, jadi masing-masing polsek kita arahkan untuk melakukan operasi intensif dan masif. Jadi hampir sepuluh polsek.